Intro Buat kalian yang mau beli VivaCoin atau VivaPoint Kalian bisa cek di www.morok.com Jangan lupa buat pake Code Cajam Untuk dapetin diskon 6% So, save money, play better Halo guys, kembali lagi di channel Cajam Dan gila sih gue tadi masing target ke kalian 100 like Dan itu kayaknya terlalu dikit sih buat kalian Karena cepet banget langsung kalian bisa Nyelesain misi itu Dan ya untung gue udah siapin videonya sih yang gue janjiin Jadi gue bakal langsung aja ngomong Dan pastinya kalian udah liat sendiri dari thumbnail Dari judul Dan yap, Evan Dimas adalah pemain Yang bakal gue boyong ke Blackpool Dari Bayangkara FC pastinya Karena dia sekarang masih main disana Dan gue emang udah berapa waktu lalu udah negosiasi segala macem Terus juga udah gue scout Kalian bisa liat disini 21 tahun Posisinya adalah central tracking mid Dan kalian bisa liat di bagian kanan Itu ada atributnya dia Kayak contohnya short pass Vision, ball control, agility, long pass, sprint, speed Dan itu adalah Atribut-atribut dia yang mencolok gitu loh Yang kayak bagus dibanding atribut lainnya Dan ini pun masih perkiraan Belum fix berapa Jadi kita masih belum bisa liat berapa Karena ini masih dalam proses scouting juga Dan pastinya Ini adalah salah satu pemain yang bener-bener menurut gue adalah Bakat terbaik Indonesia saat ini gitu loh Khususnya sejak dia Ditemukan sama Indra Shafri waktu itu Di tim nat U19 Gue bener-bener udah kayak ngeliat Wah nih pemain itu prospeknya Bagus banget Apalagi dia Waktu itu sempet beberapa kali trial di Spanyol di luar negeri kan Dan dia pun adalah Pemenang event dari Nike Nike The Chance waktu itu Yang dimana Nike mencari bakat-bakat Ke seluruh pelosok dunia Dan Evan Dimas tuh Jadi wakil Indonesia Jadi menurut gue tuh pencapaian yang bagus Dan Evan Dimas masih salah satu pemain yang Yang jujurnya gue Favorit gue sih Main Indonesia favorit gue Karena gue suka banget dengan cara dia bermain Dengan visi dia bermain Walaupun barangnya kecil Dan itu actually bisa jadi masalah sih Karena Kalian misalnya tinggi barang dia 5 foot 6 Itu kalo misalnya dibandingin Pemain-main di Liga Inggris Itu tuh jauh banget sebenernya Jadi kita bakal coba Untuk bantu Evan Dimas Untuk mungkin latih dia Segala macem Dan dia bisa jadi bagian yang penting Dan kita bakal lanjut ke Sebentar Kita lanjut ke negosiasinya Jadi ini dia Gue udah negosiasi waktu itu sama Orang-orang dari Bayangkara FC Dan gue udah bilang kalo Ini kesempatan bagus gitu Karena gue sebagai manager Blackpool Kenapa enggak gue sekalian bawa Bakat dari Indonesia gitu kan Karena gue pun orang Indonesia Dan gue tujuannya Salah satu tujuan gue adalah Memajukan sama puluh Indonesia Jadi kalo misalnya gue bisa Kenapa enggak gitu Karena actually menurut gue Kualitas divisi di Indonesia Divisi utama Ataupun di Liga 1 Nanti ini yang bakal bergulir Itu gak beda jauh sama EFL League 2 EFL League 2 itu adalah Tiga divisi di bawah Premier League Walaupun sebenernya mungkin Kalian ada yang bilang Apaan bang Itu mah pasti jauh segala macem Kita mah beda jauh sama orang luar negi Tapi actually enggak gitu loh Kualitas main-main kita tuh Kalo misalnya main di EFL League 2 Masih bisa bersaing Karena EFL League 2 itu Gak gitu bagus bisa dibilang Bahkan bisa dibilang Kayak itu Banyak banget yang Bukan 100% Pemain sepak bola gitu loh Ada aja yang Misalnya emang dia iseng-iseng Main sepak bola Jadi bukan pro footballer gitu loh Jadi kayak mereka ada Kerjaan sampingan segala macem Dan kalo dibandingkan Main-main kita Sebenernya main-main kita tuh Punya banget kualitas Cuman gimana caranya Kita nangani Main-main muda khususnya Dan gimana caranya Kita kasih mereka percayaan Itu yang bakal gue tunjukin kalian Jadi Kalo kalian bisa liat disini Kontraknya Evan Dimas ini emang udah mau abis Di bayang kar AFC Dan value dia itu Sekitar 2 juta euro Atau 2 juta pounds Jadi gue bakal coba Untuk datengin dia Pastinya Dan ini Nanti pas kita mulai Kredi mode blackpool Semua deal ini bakal diselesai Karena Ini gue ngasih liat kalian Berkas-berkas yang gue lagi pegang sekarang Dan berkas-berkas ini Sebenernya udah Rampung istilahnya Transfer Evan Dimas itu Selesai ke blackpool Dan kita bisa Liat lagi ke Selanjutnya Nah ini dia Ada twitter resmi Account twitter resmi Dari blackpool SFC Yang mengumumkan bahwa Kita udah berhasil Mendatangkan Evan Dimas Darmono Ke Blackpool dari Bayangkara Jadi Evan Dimas Sudah lagi siap-siap Di Indonesia Dan Ngurus beberapa surat Segala macem Karena dia butuh Ijin kerja Dan lain-lain Untuk main di Inggris Jadi Semoga aja Itu bisa Tepat waktu Di saat kita mulai Series krim mode ini Jadi Kita bisa langsung Pake Evan Dimas Di blackpool Dan yang terakhir Yang mau kasih lihat kalian Adalah ini dia Stats dari Evan Dimas Dia punya 68 Overall rating Di FIFA 17 21 tahun 5'6 Berat badannya 119 LBS Indonesia pasti ya Main Indonesia Terus posisinya Central King Mid Kaki kuatnya Kaki kanan Terus untuk Work Ratenya dia Medium-medium Attacking Defensive Dan yang paling penting Adalah Weak footnya dia Kaki kiri Dia kan kuatnya Kaki kanan Tapi kaki kiri Dia juga sebagus Kaki kanan Karena dia punya 5 stars Weak foot Dan 3 bintang Untuk skill move Jadi menurut gue Itu cukup oke Dan dia masih 21 tahun gitu loh Jadi masih Pastinya bisa banget Dia berkembang Dan gue Mereka gak sabar Untuk mulai Bekerja dengan Evan Dimas Karena pastinya Dia adalah satu-satunya Orang Yang bisa dibilang Selain jadi Pemain gue Dia bakal jadi temen gue Juga sih di Inggris Karena kan kayak Dia satu-satu orang Indonesia gitu loh Dan gue kayak Kalau misalnya ngomong ke dia Ngomong Indonesia Itu bakal gampang banget Gue misalnya ngasih instruksi Atau apa tuh Bakal gampang banget Jadi gue beneran gak sabar Untuk Segera bekerja sama Evan Dimas nanti Di Inggris Di Blackpool Tapi pasti Untuk saat ini Kalian harus Nunggu dulu Dan Pastinya gue ngucapin Terima kasih juga Untuk dukungan kalian Di Video dimana Gue ngumumin kemarin Blackpool adalah Pemenang Atau tadi Blackpool adalah pemenang Dari series Atau dari polling Untuk series Roto Glory ini Dan ini gue janjiin Adalah improvement Yang gue janjiin kalian Pastinya belum ada lah ya Yang Yang punya pemain Indonesia Di Krimotnya Belum ada dong Jadi gue yang pertama Gue bisa bilang itu Dan Semoga aja ini bisa jadi Sesuatu yang baru Sesuatu yang bikin Krimotnya jadi fresh Karena pastinya Bakal bosen banget Kalau misalnya Cuman main Krimot segala macem Tanpa ada Sedikit Hal-hal kayak gini Yang gue ganti Atau gue ubah Dan gue juga bener-bener Udah gak sabar Mulai Tapi Nanti gue kasih update lagi Beberapa Hal pastinya Karena Ini masih belum selesai Gue masih harus kasih tau kalian Sejarah Blackpool Gue harus kasih tau kalian Siapa-siapa aja sih Main-main kita Nanti bakal kita pake Di Blackpool Terus juga mungkin Ada beberapa regulasi lagi Yang pastinya Gue bikin Untuk Bikin gak bosen gitu loh Biar series ini tuh Karena series ini Bakal panjang banget Dan kalau misalnya gue gak Lakukan improvement-improvement ini Kayak bisa bosen banget sih Ntar by the time Kita nyampe Premier League Mungkin sebagian dari kalian udah Aduh udah males Gue udah bosen banget Nonton Blackpool udah 4 musim gitu loh Tapi kalau misalnya kita punya Pemain kayak gini Evan Dimas contohnya Jadi kayak ada Selain kita Project besarnya adalah Bawa Blackpool ke Premier League Tapi ada juga Sedikit Misalnya project-project Mini project Project kecil Dimana kita Bisa coba Untuk jadikan Evan Dimas Pemain yang bagus gitu loh Dan dia bakal jadi Pemain pertama Yang main di Inggris Main Indonesia pertama Dan bahkan ntar bisa jadi Pemain Indonesia pertama Yang main di Premier League Atau bahkan di Champions League Itu mimpi besar Itu adalah project besar Project yang kan Panjang Jadi mungkin masih terlalu jauh Kalau gue ngomong sekarang Tapi yang pasti Kalau misalnya kita sama-sama Kita lewatin semua ini Kita mendaki istilahnya Dari EFL League 2 Sampai EFL League 1 Championship Dan sampai ke Premier League Bersama-sama Gue yakin kita bisa Dan gue mohon balak Dukungan dari kalian Dan kalian bisa tunjukin itu Lewat like mungkin Lewat kalian subscribe Atau bahkan kalian share video ini Karena Ya ini menurut gue sih Bakal jadi daya tarik tersendiri gitu loh Karena gue punya Main Indonesia Ini di squad Blackpool kita Jadi kayaknya itu Itu aja untuk video ini Sekali lagi Welcome to Blackpool Evan Dimash Darmono Semoga kita bisa Bekerja sama dengan baik Dan itu aja untuk video ini Tensi untuk watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Bye guys Terima kasih.